Intro Halo guys, welcome or welcome back to my youtube channel Video kali ini akan sedikit berbeda dengan yang biasanya Karena sesuai dengan judul ya, di video kali ini aku mau unboxing dan review kamera terbaru aku Dan ini dia paketnya baru banget dateng tadi siang dan aku udah gak sabar untuk buka Tapi kalian di spesial, aku mau buka bareng-bareng sama kalian Anyway, Instax Camera ini keluaran dari Fujifilm Yang sebenernya sekarang tuh udah banyak banget tipenya Tapi mereka gak pernah bosan untuk berevolusi dari segi ngeluncurin fitur yang menarik Atau gak tampilan kamera yang gak gebosenin Apalagi memang si Instax Camera ini punya keunikan dan juga daya tarik tersendirinya Dan yang mau aku buka saat itu adalah generasi paling baru dari Instax Mini Yaitu Instax Mini 40 Oke oke, tanpa banyak basa-basi lagi, aku mau buka bagian luar dulu ya Oke ini aku agak ganti angle-nya dulu biar kalian bisa lebih jelas liat kameranya tuh kayak gimana Now let's open the box Ini box kameranya tuh sendiri dan yang ini tuh isian kertas filmnya Kayak gini untuk boxnya, di bagian depannya tuh ada gambar Instax Mini 40 Warna boxnya sendiri ini lebih didominasi warna abu, hitam, dan juga putih Jadi keliatannya simple ya Mungkin untuk mencerminkan karakteristik dari si kamera Instax Mini 40 ini Dan kalian lihat di bawahnya ini yang terlisal special edition Karena yang aku punya ini tuh khusus launching package Untuk isinya kita bisa lihat di bagian belakang boxnya Nah jadi untuk yang special editionnya tuh isinya ada Instax Mini 40 Yang udah termasuk sama strapnya Dan juga ada masker yang warnanya tuh senada dengan si kameranya Anyway kita buka dan lihat di sini yuk Nah dari ini dia yang termasuk ke dalam Instax Mini 40 launching package Untuk boxnya ini kayak ya box kamera pada umumnya Yang tebel dan kuat ya Di bagian sisi packagingnya ini ada informasi mengenai fitur dari kamera itu sendiri Sama ada keterangan lainnya juga Nah kalau ini nanti bakal aku jelasin sambil aku liatin kameranya ya Oke jadi dalam box kameranya tadi ada ini kertas instruksi penggunaan Yang kayak biasa lah ya cara operasiin kameranya dan lain-lain Terus di sini ada kartu garansi, baterai, tali, dan si kameranya Kameranya terbungkus dengan bubble wrap Dan ini dia kameranya Tampilannya retro banget gak sih? Kelihatan klasik tapi stylish Kalau kamera ini cowok aku ngeliat tuh dia cakep dan berkarisma gitu Anyway dimensi kameranya itu 104 x 121 x 65mm Kalau di tangan aku sih dia pas banget ya di genggaman Dan untuk beratnya itu 330 gram Setahu aku ini termasuknya teringan sih ya Karena untuk kamera instax ini tuh rata-rata beratnya sekitar 200-600 gram sih Badan kamera ini dominasi dengan warna hitam Dan si lapisannya tuh bertekstur kayak bahan kulit gitu Jadi keliatan dan berasa premium quality Dan aku suka banget mereka ngasih aksen warna silver di sini Jadi ada lining silver di bagian lensanya dan juga di bagian pinggir badan kameranya Di bagian atas lensanya ada plat logo instax mini 40 Dan yang ini tuh adalah si flashnya Salah satu fitur menarik dari kamera ini adalah Ada automatic exposurenya Nah jadi kalian lihat disini ada jendela kotak kecil Nah untuk atas ini adalah sensor cahaya automatic exposure itu Jadi sistem kameranya sendiri yang bakal otomatis menyesuaikan cahaya dengan lingkungan sekitar So kita gak perlu setting-setting lagi Dan nanti hasil cahayanya pun bakal lebih bagus dan lebih terang Untuk nyalain kameranya kalian tinggal pecat tombol di bagian agak bawah sini Nah lensanya bakal keluar Dan untuk matiinnya kalian tinggal tekan lagi aja Kayak gini Fitur lain di kameranya itu ada one touch selfie mode Cara aktifin selfie mode Dengan nyalain kamera kayak yang tadi Terus tarik sedikit bagian ujung lensanya Nah kayak gini Karena ada selfie mode jadi di bagian lensanya pun udah dilengkapin sama selfie mirror Coba ya aku ngaca bentar Ternyata ini jelas banget dan walau keliatannya kayak yang kecil banget Tapi karena ini kan kacanya tuh wide jadi bener-bener keliatan satu muka Dan untuk pengambilan foto pencetnya disini Nantinya kita bakal coba ngambil foto Sekarang kita liat sisi bagian belakangnya Nah disini tuh ada tempat penyimpanan kertas filmnya Terus disini ada viewfinder with target spot Terus kebagian sisi kameranya di atas ini ada lubang untuk pengait tali strapnya Dan di bawah sini itu buat baterainya Sekarang aja yuk masukin si baterainya karena aku mau cobain nyalain kameranya Disini pake dua baterai AA Aku juga mau masukin si kertas filmnya Disini aku ada dua jenis kertas film Yang pertama ini white frame Dan yang isi dua peks ini Dan yang satu lagi ini spesial karena keluaran terbaru Jadi sama-sama barengan keluarnya itu sama si kamera Instax Mini 40 ini Yang terbaru ini tuh namanya Instax Mini Contact Sheet Instant Film Karena ini spesial jadi nanti akan aku pakenya Tapi bakal tetep aku tunjukin nanti hasil fotonya kayak gimana Tapi untuk sekarang aku bakal pake yang ini dulu ya Hati-hati ini jangan sampai ketekan Karena disini pun ada si tanda peringatannya Bagian sini pun juga tuh Ada tanda peringatannya jangan sampai ketekan Cara pasangnya kalian lihat disini ada tanda kuning Dan di bagian cover filmnya pun ada tanda kuning Jadi tanda kuning ketemu sama tanda kuning kayak gini Dan tinggal tutup lagi Kalau misalnya baru pasang sebelum dipake beneran Kalian harus jepret sekali dulu Dan yang pertama keluarin tuh cuman kertas pelindungnya doang ya Nah baru setelahnya kalian bisa pake untuk jepret atau beneran Aku pengen coba pake untuk selfie Oke Fotonya bakal keluar sekitar 90 detikan Aku mau coba sekali lagi foto si figure ini Dengan ngeliatnya pake viewfinder disini Nah di bagian sini juga bakal keliatan udah berapa banyak kertas film yang kalian pake Disini angkanya 5 Berarti tinggal sisa 5 kertas film lagi Ini dia hasil jepretan aku tadi Disini ada 5 cuman untuk yang 4 ini tuh masih asal-asalan dari jepret dan baru coba-coba Nah untuk foto yang terakhir aku ambil ini yang paling bagus menurut aku Dan gila sih ini hasilnya tajam loh Tapi tetep masih ada efek blur Instant film vibesnya gitu Dan ini walaupun cuman pake cahaya lampu kamar biasa Sama ring light di bagian sini Si kamarnya tuh udah nge-setting secara otomatik Dan menyesuaikan cahayanya sendiri gitu Oke be right back ya guys Karena sehabis ini aku mau ngajak kalian untuk foto OOTD bareng aku Dengan pake Instax Mini 40 ini Terima kasih telah menonton Halo guys balik lagi ke studio So barusan kalian udah liat sedikit klip Aku ngajak main si kamera baru ini Jujur agak nostalig sih karena aku tuh udah labah gak pake Instan Camera Terus jadi berasa diingetin lagi sisi serunya pake Instan Camera Dan feelsnya tuh berasa beda aja gitu So berdasarkan pengalaman aku foto-foto pake Instax Mini 40 ini Aku bisa bilang kamera ini easy operation banget sih Karena emang gak perlu banyak settingannya Jadi kalo misalnya kalian pun ada yang baru pertama kali nih Pake Instan Camera dan kalian beli si Instax Mini 40 ini Aku yakin sih kalian bisa cepet ngerti Cara pake Instax Camera ini Anyway fitur auto expression yang ada di kamera ini tuh Kerasa berguna banget foto aku kemarin foto-foto di outdoor Karena kalo di outdoor kan mataharnya tuh bisa bergerak-gerak Dan itu bisa mempengaruhi hasil fotonya kan So thanks untuk auto expression camera ini Jadi aku tuh kemarin gak begitu worry soal masalah cahaya Gak perlu kayak aku ngatur-ngatur lagi Setting-settingan lagi Oke sekarang aku mau tunjukin hasil foto aku kemarin Pake si Instax Mini 40 ini Oke disini aku udah ada hasil dari aku foto-foto kemarin Dari semua foto ini ada aja sih yang gagal Kayak contohnya yang ini Karena kemarin aku baru nyobain selfie mode untuk foto objek di depan Atau ada juga yang blur kayak ini Tapi menurut aku semua itu tuh bagian dari pengalaman pemakaian Instan Camera sih Dimana gak semua foto tuh harus perfect Dan malah itu jadinya tuh yang bikin hasil foto dari Instan Camera tuh kerasa lebih autentik Karena sekali jepret yaudah hasilnya tuh kayak gini Gak bisa diedit lagi So aku bakal pilih beberapa foto terbaik menurut aku ya Oke disini aku udah pilih 4 foto terbaik menurutku Dan aku mau bahas si hasil fotonya tuh kayak gimana Oke pertama aku mau bahas foto yang ini Aku suka banget sama foto yang ini Karena di belakangnya tuh tembok Yang ada gambar grafitinya gitu Jadi aku tuh bisa taruh hasil jepretan dari Instax Mini 40 ini Untuk warna colorful kayak gini tuh hasilnya cakep banget Warangnya tuh cukup vibrant untuk sebuah Instan Camera Terus walaupun ini fotonya gak close up banget Tapi kalo saya dari deket tuh keliatan di bagian muka tuh masih tajem lah hasilnya Oke lanjut aku mau bahas foto yang kedua Yang aku suka dari foto ini adalah fokus dari kameranya Nah jadi kalian liat gak sih di depan ini tuh ada tangan Ini tuh tangan temen aku Jadi aku mau kayak ala-ala foto Yang ada satu tangan lagi megangin tangan kita gitu loh dari depan Dan pas nasionalnya keluar aku kaget Karena si kameranya tuh hanya fokus di bagian badan aku aja Dan untuk bagian tangannya tuh agak blur deket gitu Jadi kayak autofocusnya tuh kayak berasa pake kamera digital untuk profesional gitu loh Terus dua foto yang terakhir Ini di spot foto yang sama Dan ini kedua temen aku Diki dan juga Firtan Dan di kedua foto ini Yang menurutku fitur auto specialnya itu yang paling keliatan Kebetulan foto yang ini tuh diambilnya pas lagi tengah siang bolong Jadi matahari tuh lagi nyemprot banget ya Nah biasanya kalo misalnya pake kamera hp aja Itu tuh agak susah foto kayak gitu Tapi pas ngeliat hasil foto dari Instax Mini 40 Kaget hasilnya bagus banget dong Emang bener-bener kameranya otomatik nyesuaiin cahaya di sekitar Dan menurut aku di foto ini tuh keliatan balance banget cahayanya Kalo dari deket pun keliatan si shadow di bagian mukanya sini Di foto aku juga Jujur bagus banget sih Estetect-nya tuh ada gitu Nah dan sekali juga aku menunjukin instant film terbaru Yang rilisnya itu barengan sama kamera Instax Mini 40 Nih disini Namanya tuh Instax Mini Context Shed Nah jadi Context Shed ini tuh bagian framenya kayak gini ya Ngasih kesan atau vibes filmic effect gitu Warna latar dari framenya ini hitam Ada sedikit tulisan di bagian atasnya nih Fujifilm Instax Di bagian bawahnya pun ada tulisan Instax Dan yang unitnya disini ada angka Disini kayak angka 5 dan 9 Itu nunjukin kertas film keberapa yang keluar Aku yakin deh pasti banyak kan diantara kalian yang pernah ngedit foto Terus dipakein border frame film kayak gini Aku pun pernah kok guys Aku suka deh Fujifilm ngeluarin si Context Shed ini Karena menurutku kayak menyempurnakan konsep dari si Instax Mini 40 ini Yang kayaknya tuh retro, vintage So good job untuk Fujifilm Oke deh segini dia review Instax Mini 40 dari aku Kalian bisa beli special package-nya dengan harga Rp 1.499.000 Yang isinya tuh ada Instax Mini 40 Udah termasuk sama strap-nya Dan juga dapet masker Dan ini tuh ada 2 varian motif ya Yang black dan yang punya aku ini yang black and white Special package cuma bisa kalian dapetin sampe tanggal 9 Mei aja ya Dan untuk Context Shed ini tuh harganya Rp 95.000 isi 10 lembar Oke deh makasih banyak yang udah nonton ya And see you!